Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Pantenggara Malam. Pembesar liburu akhir pekan, Jembatan Gantung yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, ramai dikunjungi pengunjung untuk mencoba uji nyali dengan melintasi jembatan gantung dengan panjang 243 meter. Pengunjung juga bisa menikmati keindahan alam dan melihat air terjun yang berada di kawasan ini. Ribuan pengunjung memadati kawasan wisata Jembatan Gantung yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi. Tidak hanya dari Sukabumi, para pengunjung bahkan ada yang berasal dari luar Sukabumi, seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan daerah lainnya, yang sengaja berkunjung untuk mencoba uji nyali dan merasakan sensasi melintasi jembatan gantung yang memiliki panjang 243 meter dan ketinggian 160 meter ini. Antrian panjang para pengunjung yang sudah mengular sejak pagi ini tidak menyurutkan mereka untuk dapat merasakan melintasi di jembatan gantung yang melintasi lembah hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, sebelum melintasi pengunjung wajib menggunakan perlengkapan keselamatan. Saat masuk jembatan, banyak di antara para pengunjung merasa takut saat melewati jembatan gantung ini, namun banyak pula yang melakukan swafoto bersama di tengah jembatan. Untuk kenyamanan pengunjung, jembatan gantung ini dibatasi hanya bisa dilalui sekitar 90 orang, dan pengunjung tidak bisa berlama-lama berada di tengah jembatan karena harus bergantian dengan pengunjung lainnya. Harinya 5.000 bisa 6.000 begitu, tiap harinya. Kita untuk di liburan kali ini meningkat begitu dari tahun kemarin. Untuk standar keamanan sendiri seperti apa? Untuk standar keamanan sendiri ya, kami selain memakai untuk tabuk pengaman, untuk berjaga-jaga saja ataupun ada guncangan, kemudian nanti untuk meyakinkan pengunjung kuota untuk amannya di jembatan itu kami ada monitor. Setelah melewati jembatan gantung yang diklaim terpanjang se-Asia Tenggara ini, para pengunjung bisa menikmati keindahan alam dan air terjun curug sawer yang masih berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.